selamat menikmati 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 dilakukannya untuk kompetensinya ini berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, nah ini abad 21 ini harus menguasai ini semua, dan yang terakhir ini adalah karakter, karakternya hampir sama intinya disitu adalah karakter yang kita kembangkan yang nantinya berguna untuk siswanya kemudian learning 4C, learning skill 4C ada apa saja disini yang pertama kreatifitas, jadi apa yang namanya menyampaikan geografi-geografi yang baru terhadap soal dari orang lain yang bersifat-sifat dan responsif, artinya dia disini dituntut untuk menguasai suatu keterangkulan yang bisa berinovasi dalam memecahkan masalah kemudian critical thinking disitu intinya adalah ada masalah, problem ada thinking, kemudian ada solution ada solusi, jadi ada masalah berikutnya, kemudian ada solusi kemudian kolaborasi ini pembelajarannya sifatnya harus bekerja sama artinya apa? karena nantinya di dunia kerja pun siswa itu atau nantinya peserta sifat juga lulus itu akan bekerja sama dengan orang tidak ada isilahnya individual tapi dia bekerja secara tim nah disini dilatih dari semenjak di sekolah itu harus mulai dalam harus bekerja sama kemudian communication komunikasi disini artinya selain dia bisa bekerja selain dia bisa bekerja sama selain dia bisa memecahkan masalah dia juga harus bisa menyampaikan kepada orang lain baik secara tulisan, tulisan ataupun secara multimedia ini komunikasi ya jadi sangat penting sekali TEM sendiri apa? TEM adalah integrasi dari pembelajaran sains kemudian teknologi kemudian engineering kemudian matematik jadi intinya disini adalah bisa menggabungkan dari keempat komponen ini jadi seperti intrusi dari pamenterian terbaru bahwa jangan sampai siswa itu hanya menguasai satu linear ilmu saja melainkan dia bisa mengintegrasikan beberapa ilmu pengetahuan yang nantinya bisa menjelaskan suatu masalah dan sendiri ada ilmu pengetahuannya teknologinya adalah inovasi untuk membuat suatu prosesnya engineering engineering ini adalah proses teknologi atau proses teknologinya artinya penampilan dalam mendesain menkonstruk peralatannya dan matematik ini bagaimana cara menjelaskannya cara matematiknya jadi nantinya tidak semua materi itu bisa kita stemkan artinya apa kita harus menganalisis materi yang paling sesuai kemudian setelah dianalisis kita coba untuk menganalisis peserta didiknya kemudian setelah itu kita menganalisis sarana-perasaranannya apakah kemungkinan apakah bisa diterapkan pembelajaran stem itu sendiri atau tidak kemudian tujuan pendidikan stem yang pertama bagi siswa jelas seliterasinya harus nantinya akan semakin baik kemudian kompetensi abad 21 pun tadi yang sudah saya tebutkan itu tidak tercapai kemudian kesiapan tenaga kerja karena tadi mempersiapkan life and career skill ya akhirnya dia juga akan bisa meningkat minat dan keterlibatan siswa dan membuat koneksi artinya tidak terpotong-potong kalau bagi pendidik itu sendiri apa meningkatkan konten stemnya kemudian meningkatkan pedagogi konten line-lake-nya jadi pendidik apa pengetahuan tentang pembelajarannya semakin meningkat kemudian pola aplikasi stem dalam pembelajaran stem ini ada tiga pola yang pertama pola silo pola STIM yang terinkomporasi kemudian pola stem yang terindekat silo itu secara gampangnya itu seperti pembelajaran IPA di SMP pembelajarannya IPA tapi itu di dalamnya masih ada biologi masih ada psikika masih ada semia tapi terbisa secara sendiri-siri nah ini masih silo terinkomporasi terinkomporasi artinya pembelajarannya secara stemnya itu lebih mendominasi sebanding yang lainnya nah terus kemudian teknologi sama inginnya dimana hanya sekedar pembahasan hanya sekedar disampaikan jadi sudah ditunjukkan tentang teknologi engineering sama matematiknya tetapi tidak disunakan secara terpati terintegrasi berbeda dengan yang kita inginkan nantinya tujuannya adalah semuanya terintegrasi ada teknologi engineering sama matematiknya terintegrasi dalam satu pembelajaran jadi nanti pembelajarannya pembelajaran berbasis masalah berbasis proyek dan lain-lain harus ada produk yang dibuat nah yang mendasari ini itu ada perbedaan yang sangat signifikan antara cara berpikir saintifik sama cara berpikir engineering kenapa karena kalau saintifik kita tahu saintifik itu ya mengamati menanya mengumpulkan data eksperimen dan lain-lain nah itu yang saintifik tapi kalau orang engineering itu enggak orang engineering itu ada masalah mencoba mencari solusi membuat alatnya modelnya kemudian mengetes modelnya kemudian baru diterapkan jadi kalau yang ini sama ini kita gabung saintifik proses sama engineering proses kita gabung maka ada beberapa modul pembelajaran yang kemudian dikembangkan untuk berbasis yang pertama ada problem-based learning BBL ada project-based learning versinya lukas versinya lukas itu berarti yang itu apa seperti memunculkan pertanyaan kemudian mendesain kemudian ini yang lama yang terbaru itu ada project-based learning yang versi stamp ini miliknya si labo rush ini nanti yang akan kita bahas dan yang terakhir itu ada learning cycle 5e ini sudah lama tetapi ini aplikasinya sesuatu sekali misalnya diterapkan dalam stamp nah yang akan kita bahas di sini hanya problem-based learning by stamp labo rush sama learning cycle 5e ini pbl labo rush jadi ada hanya ada 5 tahapan refleksi research discovery aplikasi kemudian mengkomunikasikan refleksi itu artinya membawa siswa ke suatu masalah yang patut untuk diselidiki intinya membawa konteks masalah kalau research berarti siswa bersama dengan pembimbing atau gurunya disitu mencoba mengumpulkan informasi dari sumber segala bacaan dan lain-lain untuk kemudian menyusun suatu penelitian atau penyelidikan research itu kan berarti menyelidiki nah kemudian kalau sudah diselidiki dan kemudian bisa mendesain suatu produk atau projek kemudian di discovery discovery ini artinya dia melakukan sendiri untuk menemukan suatu informasi yang baru dari apa yang dilakukan proyeknya itu nah aplikasinya aplikasinya itu memodelkan dari model yang ada jadi misalnya begini satu masalah A terselesaikan dengan menggunakan proyeknya siswa yang A juga kemudian bagaimana jika kita hadapkan dengan sesuatu yang baru di aplikasi ini sesuatu yang baru ini nanti ada kaitannya dengan unit risik kita misi luar angkasa ya misi luar angkasa kemudian yang kelima adalah komunikasi jadi setelah mereka mendapatkan hasilnya produknya kemudian dikomunikasikan dipresentasikan kepada sesuatu yang lain jadi intinya seperti itu PCPL time laboration kemudian learning 5E ada engagement engagement itu bukan apa ini adalah perkawinan ya atau jikaan engagement itu artinya mengkaitkan ya mengkaitkan antara masalah dengan materi ya kemudian explorationnya artinya dia disuruh untuk mengeksplore ini harusnya kepada research dulu tapi lebih kepada mengumpulkan data terlebih dahulu jadi mengumpulkan data informasi dan lain-lain di analisis kemudian kemudian nanti ada eksplanasi nah eksplanasi disini artinya siswa nantinya dibuntut untuk meresef meneliti lebih lanjut lebih dalam dengan dengan alat yang sudah mereka buat sudah mereka susun ini nanti masuknya di eksplanasi disini kemudian kalau elaborasi kalau elaborasi itu sendiri dari model yang sudah dibuat di awal dicoba ternyata ada masalah nah kemudian diperbaiki di elaborasi masalahnya itu dimana yang menjadi masalah itu dimana kemudian diperbaiki model itu setelah model itu diperbaiki kemudian diterapkan lagi untuk masalah-masalah yang berbeda jadi mengkonstruk pengetahuan yang baru dari pengetahuan awal yang diperoleh dari produk awal yang dipanasi kemudian evaluasi evaluasinya ya tinggal tes saja ya ini tes dari akib belajarnya selamat datang Anur Maksum oke ini berkaitan dengan unit misil luar angkasa yang diperoleh awalnya saya mengikut ini juga saya bingung misil luar angkasanya dimana gitu ya kalau kita lihat materi hukum dasar kimia sampai beskoy geometri kan intinya ada hitungan-hitungan kimia ada mol atau berbandingan sekarang kita kaitkan dengan misil luar angkasa sebenarnya ada suatu permasalahan begini orang mau keluar angkasa itu buku oksigen orang di luar angkasa itu gasnya yang ada itu hanya gas karbon dioksida terus solusinya bagaimana karbon dioksida yang kelebihan itu solusinya harus ditangkap ini melalui reaksi ini ya liOH itu adalah dasar penangkapnya nanti mengikat CO2 mengurangi CO2 yang ada di dalam misal kapal ruang angkasa kemudian ada juga alat yang mengkonversi dari CO2 menjadi CO2 plus CO nah CO2 inilah yang digunakan untuk bernafas manusia di tanah nah pertanyaan yang mendasar dari misil luar angkasa ini yang akan dimensurkan untuk siswa itu adalah begini berapa banyak LIOH yang dibutuhkan untuk dibawa ke tanah tahun ini 2020 rencananya itu mau sampai kemarinnya karena sudah ditemukan alat yang bisa mengkonversi dari CO2 berubah menjadi CO2 menjadi CO nah nanti siswa bakal menghitung berapa kebutuhan LIOH yang di tanah yang diperlukan ketika akan naik keluar angkasa sampai kemarin berapa tahun di tanah berarti berapa jumlah kebutuhannya berapa jumlah orangnya nanti akan dipercayakan masalahnya di sini dengan menggunakan pemodelan alat yang namanya adalah kontaminan kontrol cartridge jadi siswa mencoba membuat pemodelan tentang alat yang bisa menangkap baskarbon CO2 dengan menggunakan LIOH sehingga nanti kita bisa tahu berapa LIOH yang harus diutupkan prosedurannya mendesang merakit alat penyaring udara penyaring udaranya menimbang mata sebelum sudah metakognitif adalah digunakan mengenai CO2 di misi luar angkasa jadi ada sense ada teknologi ada engineering engineering berarti apa teknik dalam membuat alatnya ini simulasi alatnya matematiknya berarti di perhitungan mol masa persen masa dan sebagainya nah kemudian pemodelan alatnya seperti apa ini alatnya sederhana jadi intinya adalah ini kita asumsikan sebagai taringan atau filter atau kontaminan catridge yang isinya adalah LIOH sementara nanti untuk gas CO2 kita misalkan sebagai lada hitam atau buku kakau kita taruh di sini kemudian kita nyalakan kipasnya nanti bubuknya akan terbang akar kesaring udaranya 12 tetapi lada atau buku kakaunya dia akan menempel pada filternya nah cara terdanya adalah filter awalnya ditimbang berapa gram kemudian filter awal yang sudah ditempeli bubuk kakao atau lada hitam itu berapa gram sehingga nanti kita peroleh masa CO2 nya berapa masa LIOH nya berapa dari sini sehingga itu bisa dikirimkan untuk perhitungan awal dalam memprediksi berapa jumlah bas CO2 yang eh bas CO2 berapa jumlah LIOH yang harus dikawak ke luar angkasa oke ya ini materinya selesai sampai situ kemudian bedanya apa di bahan ajarnya nah ini bedanya apa di bahan ajarnya saya rasa kalau untuk RPP nya hampir sama hanya saja bisa menambahkan disini ini RPP nya masih sama kalau di SMK ambilnya di KD 3.5 4.5 SMK oke ini RPP nya untuk RPP itu yang berbeda saya ulangi lagi yang berbeda itu ada di indikator pencapaian kompetensi sama di tujuan indikator pencapaian kompetensi itu ini yang berbeda kita tambahkan IPK dari stemnya apa dan merancang simulasi jauh ulang karbon di tujuan oke kemudian di tujuan juga pastinya berubah karena ini muncul tambahan itu nah yang berbeda itu di skenario pembelajarannya skenario pembelajarannya kita susun sesuai dengan mobil yang kita ambil disini saya menggunakan process-based learning laborat dengan sistem pembelajaran in-on blended learning blended learning jadi ada ada pembelajaran in sama pembelajaran on in itu masuk kelas on itu online untuk in-nya saya rasa tidak ada masalah karena hampir sama disini saya ada cintasnya disini ada karakter yang disapai disini deskripsi kegiatannya nah yang on-nya ini tadi yang kita bahas ya kenapa on-nya karena sekarang tuntutannya semuanya harus online semua saya menggunakan aplikasi dia Edmodo ini ya Edmodo untuk diskusinya saya menggunakan WhatsApp oke untuk yang diskusi Edmodo semua materinya itu kita taruh di Edmodo semua jadi siswa bisa ngaksesnya disitu nah untuk diskusi online lebih banyak kita menggunakan WhatsApp karena rata-rata kalau WhatsApp itu semuanya punya disini nah untuk penilainya sekarang penilaian itu ada sikap pengetahuan sama keterampilan nah untuk mengantisipasi bagaimana cara menilai keterampilan dan sikap nah kalau sikap gampang bisa kita nilai dari kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas bisa apa namanya kemudian bisa juga dilihat dari apa ya keduduran ya keduduran tugasnya hasilnya sama pandai dengan teman yang lain juga bisa kemudian keaktifan keaktifan dalam diskusi di WhatsApp itu juga bisa dinilai dan yang terakhir terampilannya bisa dinilai dengan menggunakan ini kalau saya buat itu disini ada pembelajaran proyek mereka buat alat kemudian mereka suruh membuat video didokumentasikan nah dari video itu kita nilai keterampilan mereka disitu jadi nanti akhirnya memenuhi semuanya sikap keterampilan kemudian pengetahuan satu lagi adalah menyelesaikan LKPD yang sudah ada nah LKPD nya sudah saya share itu ya itu ada semua ya nah kita lihat LKPD nya eh penilaiannya dulu kalau sikap saya rasa enggak ada masalah ini penilaian sikapnya ini yang belum saya sesuaikan harusnya ada sesuaikan nanti kalau online berarti kita ganti ini tinggal ganti ini nya disiplin berarti masalah tugas saya ingin tahu berarti masalah keaktifan ya kan kerja sama potong royong ini belum bisa kesujuran berarti masalah dalam mengerjakan tugasnya hasilnya sama pandan kemudian ini samalah saya rasa sama pengamatan tutup dan lain-lain ini penilaian antar teman penilaian penilaian pengetahuan ini yang saya buat ini soal hostnya saja yang tidak host itu tidak saya buat nah ini ini gambaran saja ini sudah tidak sisi penilaian prakteknya nah ini yang mungkin saya tunjukkan penilaian prakteknya nah ini ya ada penilaian proyek ada presentasinya saya nilai itu 30% ini suai respon suai penggunaan bahasa materi biasa susah kemudian penilaian produknya produknya itu ada unitnya unit yang dibuat siswa sama video video yang dibuat siswanya dirata-rata penilaiannya ada di sini terus penilaian diskusinya bagaimanapun juga ada di sini nah yang terakhir itu adalah LKPD ini yang harus disusun harus dibuat dari awal sampai akhir saya tunjukkan yang bagian akhirnya saja yang khusus untuk misi luar angkatanya oke ini LKPD misi luar angkatanya ada tahap reflection jadi kita bawa mereka ke masalah realnya dunia nyatanya dalam itu luar angkatan kemudian ada research research itu berarti mereka mendesain prototype-nya di sini kita hanya memberi rambu-rambu saja jangan sampai memberikan petunjuk teknis tapi rambu-rambu saja ini rambu-rambu saja tapi saya di sini melampirkan contoh desain prototype yang sudah jadi tinggal di klik link ini nanti bisa bisa masuk ke link youtube-nya itu alat yang sudah jadi anak disuruh menggambar awal rancangan prototype-nya di sini sedangkan yang di bawahnya foto hasil desain anak yang sudah jadi diempelkan di sini kemudian discovery discovery itu berarti pengudiannya nah alat yang sudah mereka buat kita uji kendalanya seperti apa revisinya bagaimana mereka tuliskan di sini kemudian yang aplikasi dan komunikasi aplikasi dan komunikasi berarti kita langsung terapkan contoh soalnya masalah baru masalah baru filternya itu sama ini berapa banyak NIO yang nantinya dibutuhkan dari reaksi nanti bisa terjawab bahkan lebih langsung secara kritiknya ini soal yang menanggutnya itu nanti bisa memprediksi berapa lama yang dibutuhkan di tanah kita akan pergi keluar angkat titiknya berapa bisa oke ya mungkin dari saya seperti itu ya mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa berguna itu silahkan nanti file-nya sudah saya share semua di Google Drive ya nanti alamat Google Drive ya itu semuanya ada PDF ada Word-nya jadi silahkan kalian bisa edit-edit bisa sesuaikan dengan karakter dan kondisi sekolahnya masing-masing sehingga bisa gitu sampai disini ada pertanyaan Mas Amir Maksum bagaimana Mas Amir Maksum ini datang di tengah-tengah ini ya Oke kalau tidak ada pertanyaan terima kasih sudah hadir di seminasi saya mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa di aplikasikan oleh Bapak-Ibu semuanya sehingga bisa bermanfaat untuk penutusan kita yang akan detang ya jadi ayo kita bersama-sama membawa anak kita ke luar angkasa ini ya yuk bawa bersama kita meluncur ke luar angkasa jangan lupa bahagia oke gimana pun Bapak-Ibu baca semoga selalu sehat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati